12 juta dikurangi 400 dan 200 masih ada sisa jadi si Amir kan ketemu apa namanya 2 juta 400 eh sorry si Anto si Amir ketemu 4 juta 200 12 juta itu dikurangi 4 juta 200 sama dikurangi 2 juta 400 itu masih ada sisa apa enggak selamat menikmati halo ya 12 juta dikurangi 4 juta 200 sama dikurangi 2 juta 400 masih ada ya masih ada sisa kan masih ada sisa 5 juta 400 nah sisa itu tadi dibagi 2 dibagi rata per orang ketemu berapa ya per orang ketemu 2 juta 700 berarti untuk Amir 4 juta 200 ditambah 2 juta 700 sedangkan untuk Anto 7 juta 400 ditambah 2 juta 700 bisa dengar suara saya enggak? 2 juta 500 oh ya sudah nah ya ketemu segitu ya nah terus sudah ketemu kan masing-masing cara mencatatnya gimana? cara mencatatnya eh tisarlah barugi didebut kreditnya modal Amir sama modal Anto jadi masing-masing laba tadi menambah modal Amir sama menambah modal Anto paham? nah sekarang kalau mempertimbangkan jasa dan investasi sekutu berarti gimana caranya? ada yang tahu enggak? kan kalau jasa kan sudah tinggal 350 x 12 200 x 12 nah investasi sekutu nyariknya gimana? tadi modalnya berapa? modal awalnya semoga berapa? kita simpatatnya tempatatnya masing-masing mana? selamat menikmati 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 selamat menikmati